memberikan sebuah putri mayat putri atau memberikan putri saya urib, orang normal minus berarti dia itu mendekatkan justru hadiahnya mendekatkan ke sebuah siksaan padahal hadiah apik liat tapi justru mendapatkan siksa dari seorang raja listihanati hima orang merguh hadiah listihanati hima kronong remeh hakene wong loro listihanati hima kronong remeh hakene wong loro bilhormati kelawan mulia ake bilhormati kelawan mulia ake, karena dia telah merendahkan sebuah kehormatan roh joko dihadiahi mayat putri ya malah disiksa di penjara wastighfa fi himalan ngasorakene wong loro wastighfa fi himalan ngasorakene wong loro bihaqil maliki kelawan hake rojo bihaqil maliki kelawan hake rojo engkau telah menghinakan kehormatan seorang raja dan merendahkan haknya seorang raja hakikati hadiah sehingga summa kola nuling nantika sapa imam ghozali ku cuplikan dari kitab ikhya ini asik kan tasawuf ini langsung tasawuf nanti nyepelek sari'at maka dipikir hati ini sari'at terhadang summa kola nuling nantika sapa imam ghozali fa'anta mongkau otai syiro ikutu di paring hadiah sapa syiro fa'anta mongkau otai syiro ikutu di paring hadiah sapa syiro solataka yang solatai syiro ila robhika marang pangeran syiro seorang raja tidak butuh hadiah apalagi Tuhan tidak butuh solat tapi ketika engkau memberikan hadiah solat kepada Tuhanmu maka solatnya yang benar fa'anta duhdi solataka ila robhika engkau memberikan hadiah solat kepada Tuhanmu fa'ayaka mongkau otai syiro fa'ayaka mongkau otai syiro antuhdiyaka antuhdiyaha ingyentu paring hadiah syiro ing solat antuhdiyaha ingyentu paring hadiah syiro ing solat bihadi syifatik lawan ikilah syifat bihadi syifatik lawan ikilah syifat fatas tau jibu mongkau katetepan syiro fatas tau jibu mongkau katetepan syiro al-ukubhata ing patrapan jika takutlah solatmu dikoyo iki dikoyo memberikan sehingga solatin mati ora ona batini ora ona ruwe berarti solatiku mayit atau cacat dihadapan Tuhan sehingga solatmu itu yang menjadi seksa Tuhan sehingga solat terhadap nana intaha sentik apa kalam bimaknahu kelawan maknanya bakdu ahwalis salaf utawi sebagane piro-piro tingkai ulama salaf bakdu ahwalis salafi utawi sebagane piro-piro tingkai ulama salaf contoh kecil keadaan ulama salaf dalam sholat khusuk dalam sholat itu koyong opoto hewe pernah tidak sholatnya sampai seperti ini itu pernah tidak wakot balagolan teman-teman tumme koop al khusuk bis solati in dalam sholat birijalin kelawan piro-piro wang lanang kita pikir termasuk kitab menuju torikot torikot hakim tarikatan oh bis solati in dalam sholat birijalin kelawan piro-piro wang lanang minas salafi sehingga ulama salaf siap tenang siap tenang sehingga tarikat sehingga berkata berkata tidak berkata 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 minas salafi sangking ulama salaf as-sholihi kong soleh minas salafi sangking ulama salaf as-sholihi kong soleh mabla ghoan ing tumme ko drajati mabla ghoan ing tumme ko drajati ajiban kong gawaati ajib ajib ucap ajib ucap sampai derajat yang sangat ajib salatnya ulama ajib mengerti saya ucap ajib ucap bahasanya biar araba ajiban ajab menghiram famindalika mongko sangking ulama salaf ulama salaf salafus sholihi anna ahad dahum utawisa temen salasih jenis salafus sholihi mari kita kembali ke salafus sholihi salafi kita juga mengikuti salafus sholihi orang yang kaum salafi salafi tapi biasanya kita kembali ke salafus sholihi kita harus mengikuti salafus sholihi kita juga iya kita juga iya kita juga iya kita juga iya orang yang kuat anak ajak temennya salafus sholihi salah salafus sholihi saat ada sebagian orang ulama salaf wali itu pas ngaduk sholat hincok manu itu pernah manu bisa ngasih mencok awsajitun atau sujud mungkin pas sujud sampai disangka itu orang ini sholati anteng tembok tembok obah sholati anteng ngasih manu iso mencok sholati misalnya malam melayu pasti di sini melayu ada tikus yang buri tikus itu buri ini tikus melayu sholati itu itu manu iso mencok manu iso mencok sangking anteng min sidhati hudu iji sangking ganget anteng ahad min sidhati hudu ihadu iji sangking ganget anteng ahad watuli kiyamih lan suwene ngadeke ahad watuli kiyamih lan suwene ngadeke ahad wa sujudi lan sujudi ahad mungkin sangking anteng atau sangking suwene ngadek lan sujudi memperpanjang rukun rukun sholat sangking suwene anteng khusue ngasih segitunya jendohi rewes kaya ngonapun atini bayang kus tekan di lapis sari atini wasa kotot lan amruk contoh wasa kotot lan amruk fi jami'il basro di masjid jami'i basro masjid jami'i itu istilah untuk masjid yang biasa untuk gawi jumatan masjid jami'i Indonesia masjid jami'i itu masjid agung kita juga masjid agung itu masjid agung itu masjid jami'i basro apa ustu wanatun piro prasoko apa ustu wanatun piro prasoko in zaja'a mongko podo kaget in zaja'a mongko podo kaget lisukutiha krono ambru e ustu wanah lisukutiha krono ambru e ustu wanah so po ahlus soki ahli pasar suatu saat bian salaf itu masjid di negara basro robo 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 di jara ada sholat ngasih pasar kan pinggirnya pasar-pasar itu alon-alon terus ada pasare dupa gak punggk kaget masjid 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 orang yang jara rado metu kubriya yang japa wais keheran yang jara rako sampai segitunya wakanalan ada sapa bakduhum sebagian ulama iku yus sholat sapa bakduhum pil masjid di masjid ada masjid di masjid Jakarta ada jajan kubungan ada orang sholat ada orang orang sholat semua 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 di abduk orang ngerti orang ngerti sangat khusus balam yastur mongkora kroso sampai bakduhum biha kelawan ustuan orang kroso menjadi ambruk orang kroso sangat khusus min sidhati stih roki sangat banget menyilem bakduhum min sidhati stih roki sangat banget menyilem bakduhum di sholat di sholat bakduhum karena dia itu sudah tenggelam di dalam sholatnya masalah hati Bapak kan paling gampang gambar saya tidak senang itu perasaannya sebatas mana ngasih jeruh pura jika yang ngasih jeruh yang lorok juga jeruh sakit tak berdarah itu ada sholat itu ngasih jeruh ngasih istighro itu omah amruk soko amruk orang jika yang ngasih jeruh ngasih jeruh ibaratnya seperti itu wakana lana sopoh bakdum sebagainya ulama sholat ini yang gincok iman ini yang contoh kedua nah seorang kroso amruk keadaan nomor tiga wakana lana sopoh bakdum sebagainya ulama iku yakulu ngantik sopoh bakdum li ahli himarang keluargane bakduhum wa auladilan wirobro anae bakduhum sebagainya lagi malah nantang dalam sholatnya ngomong karo keluargane karo anak-anak ibadah dahul tu nalikani manjing sopoh yang sunfi sholati in dalam sholat ibadah maaf alu mongko aghawiyo sopoh shirokabeh maaf alu mongko aghawiyo sopoh shirokabeh maing perkara badakang bertila opema maing perkara badakang bertila opema lagum katwe shirokabeh ini aku pas meleboh sholat pas sholat wiskof alu mabada lagum aku lakukan aktivitas seperti biasa seperti tidak ada orang yang sholat aku tidak sholat aku lakukan sholat aku lakukan naboy mendeng lupa lakukan jekson lupa lakukan jika maaf alu mabada lagum yakni negasi sopoh bakduhum minrofil aswati sang kemban terake bira-bira suara caro gak nyetel mp3 singpol caro gak jekson DJ singpaling rame rofil aswati wakas roti lagetilan akai rame bambanya cakigi wiskono nyetelo lagu dangkutan sing porem sing pasih warak sing ngasi tonggo-tonggo nido sumpag setelo sakpol poli ini aku pas sholat nantanku nantanku ini aku bisa terganggu dengan keadaan seperti itu berat aku masuk maksudnya ini aku tidak terganggu saya sudah selesai dalam rintangan seperti itu setelan ini aku bisa katakan lelah lelah berat aku ini terganggu oke veel lelah 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 ini ada ramen-ramen, sholatnya berkendalan, lewat-lewat, berkendalan ada sholatnya, ada sholatnya, ada ahli, ada jeruk, istighrak, ada yang berkendal bahkan ada yang berkendal, ada yang berkendal ada yang berkendal, ada yang berkendal,beduh ya melawan terbang malah kadang ulama itu yang berkendal, kadang aneh walih itu seperti ini tidak sholat, malah berkurang di rabat terbang tidak sholat, malah berkurang di vidal cekson kebadahannya, dari SDN di jarak dan berkendal dari anda Tidak jarang ada yang ingin menikmati Tidak ada yang terganggu Berarti dia levelnya di bawah Tidak ada yang jajal seperti ini Kalau anak-anak kadang ini Salat, salat, penyetel, musik Mungkin dia wali Jajal keimanan Bala yas uru mongkora kroso sopoh ahad Bala yas uru mongkora kroso sopoh ahad Bihi kelawan dorfut Kelawan duf Orang kroso Menaboh terbang, menaboh kendang, menaboh kelontengan Orang kroso Keadaan yang ketiga Salat secara batin penana Salat yang batin Coba berhormatan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Salat Coba berhormatan Ketika Hormatan Ketika Jangan lupa Berapa Mereka Bapak Bapak Ali bin Hussein Ali bin Hussein Asana Hussein yang terbunuh siapa? Husein, yang terbunuh Husein masih di penggal itu Husein, jadi tragedi Karbala nah Hasan kakak ini malah itu bapak perdamaian namanya Hasan, ini Husein yang terbunuh bin Nari Kelawan Geni wahwa Ute Husein iku sajipun wongkang sujud utuhnya Jeng Nabi kan berarti Cicite Jeng Nabi Ali bin Husein bin Fatimah bin Jeng Nabi satu-satunya wanita yang kena nasbat itu selain Maryam, Fatimah Jeng Nabi kan tidak mempunyai putra putra-putra kakung yang suih, tidak karena ini sejak jalur Fatimah Fatimah itu, itu dilalai ke Yohison, nyambung nasab itu pengecualian jadi Fatimah itu seribu satu wanita di dunia yaitu suci misalnya suci Jopojoro orang pernah terjogot dengan putrinya Jeng Nabi sehingga satu-satu nisbat ke ibu hassan bin Ali bin Husein bin Fatimah bin Jeng Nabi sehingga saya dina Ali masalahnya mempunyai putra mantu baca mongkotu mandang soponnas iku yasihuna bengok bengok soponnas oleh yang atasih Husein suatu saat dalam Ali Ali bin Husein cici Jeng Nabi iku kubungan abdi lalai pas cucut menung soning jopo keker baca alu yasihuna anara wadiyashiro yang geni anara wadiyashiro yang geni mungkin bah marican itu seorang wali juga pas waduh lahare merapi demudun dia tidak sujud beliau beliau tidak sujud orang kroso lahare itu dia tetap tidak sujud contoh wali 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 juga anara wadiyashiro yang geni anara wadiyashiro yang geni yabna rasul lillahi putu ne jeng nabi anton geni anton geni anton gus anton kebongan dalmi jenengan an nar an yabna rasul lillahi alam yarfak mongkora ngangkat sapa husen ali bin husen malam yarfak mongkora ngangkat sapa ali bin husen ro sahu ing sirai ali lillahi 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 mongkora semangsa rambung sapa ali min sholati sangking sholati ali bukan ali bin nabi talib ali bin husen kilat dan nganti kaki lahum marang ali vidalika indalem keadaan barwis serapung sholat terus ditangkat ke jenengan nopo dicul iu ono geni geni tetap obah sangking panggonan fakola mongkong nganti sapa ali al had al had ni an ha narul akhirat al had ni ngelale ake ing sun al had ni ngelale ake ing sun an ha sangking nar opo narul akhirati gen nine akhirat api dunia ini telah api akhirat telah melupakanku dari api dunia ini api cintamu telah menenggelamkanku dalam api dunia ini kopong geni orang kros soal isi anu api cinta itu kalam-kalam hakikat kalam-kalam ulama cuma disalahgunakan untuk kotas-kotas kaum melini untuk gawe bujuk untuk gawe ngerayu-ngerayu wong wedo salah ini kudu lantai wakil lantai di kaki lantai sebagainya ulama salaf hal ono tajidhu namu surafi sholat di dalam sholat shiroma yang per korona jiduhu kan nemu sopokito yang ma kan nemu sopokito yang ma min wasafisit punya saking piro pra waswasit dinyo apa jenal pas sholat so ketemu waswasit dinyo dalam sholat memang ada jen yang mengganggu khusus sholat itu jen his 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 bib atau his nip jen 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 koren jen khodham jen his 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 sholat sholat bako lamongkong ngendik sopok bak duhum liantah talifa supoyento tumpo tumpo siro supoyento tumpo tumpo fiya in dalam yingsun ya fiya in dalam yingsun apa al asin natu pirobro pujue tombak apa al asin natu pirobro pujue tombak iku ahab puluh seneng sopok yingsun iku ahab puluh seneng yingsun ilayah marang yingsun mindalika sangking wasawisud dunia salat salat tidak pernah terganggu duniawi duniawi dijawab aku salat ditembak lebih saya sukai daripada wasawisud dunia hati gangguan gangguan wasawisud dunia itu belum seberat wakil lalan dan ngentik ahlo marang ulama liyum meneh hal onoto tuhat disu anyar tekos siroh tuhat disu anyar tekos siroh nafsaka ing ati siroh nafsaka nafsu itu bermakna hati boleh bermakna nafes boleh tapi hati itu biasanya untuk mewakili semua perasaan manusia itu dengan jiwa nafsu hasrat emosi seneng kangen itu biasanya mewakili dengan hati nafsaka yang ati siroh 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 yang salah kadang dewa hati 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 kalau buntu hati dalam bahasa indonesia dengan hatinya bahasa arab itu beda nah hati dalam bahasa arab kolbun kolbun itu organ tubuh yang terjemah indonesia jantung hati hatiku ini terjemah kolbun hatiku kurang pas jantung malah memetim ada kalimat jantung hati jantung hatiku mendekati kebenaran hatiku ini hati bagaimana hati bahasa indonesia kan ini liver itu hati 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 kesamaan bahasanya bahasa inggris hat hat bahasa indonesia kolbun tapi bahasa indonesia jantung kesamaan bahasa di jantung hati itu disini orang yang ini hati rohani hati organ memang ini itu soal hati yang sedikit apa yang selamat dite bahkan dalam solat tergambarkan suatu hatimu salat di hantumu suh hal-halan ono po sayun suwi wizi keterangannya wala'alam hal itu hadis ini wajah alam teko sop asariku maling nyolong, saroko nyolong pelakunya maling ayatnya wasariku wasariku tufasli tu'ay dihima wasaroko maling fasaroko maling sop asarik fasaroko maling sop asarik paro sarrobi ibni haritama yang jarani robi bin khaytam aliyullah juga robi bin khaytam suatu saat jarani robi bin khaytam kecolong dia sedang sholat baca alam kutumandang sop asarik baca alam kutumandang sop asarik menungso ya tunah halimatur sop asarik halimatur sop asarik robi 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 bin khaytam robi al-adawiyah robi bin khaytam robi bin khaytam robi bin khaytam robi 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 itu boleh, saya ngerti yang baik, saya mencoboh yang akan ditolong, saya mencobohnya salatnya di dalam kondisi itu secara syarikat, sebutnya, tapi kalau saya mencobohnya, saya akan menghubungi kita, untuk saya tidak mencoboh oleh kondisi yang saya binas, untuk mencoboh, saya tidak tahu melepasku sekarang, rumah saya tidak tahu melepasku sekarang, minggu yang faras minggu yang tahu tidak bagaimana yang faras, saya tidak tahu terus saya tidak membawa malingnya saya tidak dituntut kalau tidak jadi tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak jalan, sungguh sholatku itu lebih saya cintai daripada hanya sebuah jalan itu yang ulama meninggalkan dunia itu seperti ini dua jalan, dua mobil, yang misal kecolok misal ada kecelakaan itu hatinya rapopo, itu melepaskan dunia yang matanya tidak efek, tapi efeknya tapi oke-oke jadi, sebuah jalan ini dua mobil, dua jalan hilang, itu melepaskan hati, soalnya dunia itu hati kalau wali suka-suka, hilang jalan hilang mobilnya rapopo soalnya itu, tidak ada pengeran orang-orang efek ini jalan hati bahwa otawi syarik minhu sangking faros itu di dalam tingkah ora sholat dan sholat sebagainya sahabat rasulullah suatu saat sholat dan sholat dan sholat dan sholat di dalam kebunan kurmo lahu lahu kadwe yang sahabat yang durewali kan sahabat 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 sholat para sahabat disek kalau sholat pas di kebunan dan kan ada wadwati kurmo lawit itu ada manu api memu barmabur dari pohon satu ke pohon yang lainnya itu ganggu sholat wajah ala lantum mandang sop ashab itu yang duruni ngali sop ashab itu yang duruni ngali sop ashab ilaiha marang pair pas sholat kebunan kebunan dite kewroh doa kelingan manu sholat faal ha hu mong koni ba a ke faal ha mong kong niba a ke sop in ashab faal ha mong kong niba a ke ashab opo dalika yang duru ansai in opo dalika nengali ansai in sangking swici wici min sholati sangking sholati ashab wah iki ngalek a ke sholat iki fal lama a rafa mong kong masai ngerti sop ashab dalika ing lalek ake dalika ing lalek ake min nafsi sangking na adini ashab sakko mong kodh di abud alai hi ing atasi ashab waki kebunanin dhati kaku kurah khusuk sholati dhati kelali sholat saj ashab